Intro Direktur utama RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang, Susi Hirawati, menjelaskan pihaknya hanya mengusulkan nama tenaga kesehatan ke dinas kesehatan untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Kesehatan. RSUD Wongsonegoro tidak pernah menerima pencairan dana insentif tenaga kesehatan karena pemerintah pusat mentransfer langsung ke rekening nakes. RSUD KRMT Wongsonegoro juga tidak pernah menerima dana insentif dari pemerintah kota Semarang, apalagi mengembalikan dana tersebut ke pemerintah kota. Saat ini, tenaga kesehatan yang membuat laporan tersebut sudah tidak lagi bekerja di RSUD Wongsonegoro karena masa kontraknya habis pada 31 Desember 2022. Kontrak yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang karena tidak lulus tahapan psikotest sebagai syarat perpanjangan kontrak. Apa insentif ini kami hanya mengusulkan. Jadi dari kami mengusulkan ke dinas kesehatan, lanjutnya ke ini. Jadi kami tidak ada kesangkutannya apakah kami menerima dananya apa tidak seperti yang disampaikan di surat itu bahwa Rumah Sakit Wongsonegoro menerima dana kemudian dikembalikan ke pemerintah kota itu tidak sama sekali karena memang mekanismenya tidak seperti itu. Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Semarang dan Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Laporan berisi dugaan tidak dibayarkannya insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas menangani pandemi COVID-19. Insentif yang tidak dibayarkan terhitung pada Februari hingga Maret sebesar 7,5 juta rupiah per bulan. Adri Maulana, TVRI Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!